Nama saya Desbika Sari, saya seorang alumni peserta Kartu Prakerja. Berikut ini adalah cerita saya sebelum mengikuti Kartu Prakerja, sampai akhirnya saya berhasil berjualan banyak menu yang saya dapatkan dari Baking World. Keseharian saya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang mengurus pekerjaan rumah dan suami. Untuk kegiatan rumah tangga yang biasa saya lakukan yaitu mencuci, menyapu, mengapel, dan membersihkan rumah. Saya mengetahui Kartu Prakerja itu dari status WhatsApp teman saya. Saya diterima untuk program Kartu Prakerja itu pada gelombang 7, tepatnya di bulan September tahun 2020. Dari saldo prakerja yang diberikan senilai 1 juta tersebut, saya belikan untuk kelas di bakingwork.id. Pertama kelas yang saya ikuti yaitu 3 masakan Nusantara, Mertabak, Mpempe, dan Mie Ayang. Kelas kedua yang saya ikuti yaitu Macaroni Skotel oleh Chef Hadith Wendi. Kelas ketiga yaitu kelas Kroket Ayan Keju oleh Chef Yongki. Setelah saya mendalami lebih dalam lagi untuk belajar martabak dan hasilnya juga enak, perlahan saya mencoba untuk berjualan. Sebelumnya saya memberikan hasil masakan saya kepada tetangga, ternyata mendapatkan respon positif. Dan akhirnya saya membuka usaha yaitu martabak mini manis dengan brand gula bogah di Tangerang. Saat itu pandemi sedang naiknya di bulan Februari sampai dengan Juli. Namun saya bisa membuka usaha gula bogah dengan martabak mini manis yang saya ikuti dari bakingwork.id. Keputusasaan saya saat itu sehari tidak ada pembeli sama sekali. Dan untuk bahan baku sudah saya olah. Saya bingung saat itu apakah masih layak untuk digunakan esok hari atau tidak. Karena ketidaktahuan saya saat itu saya buang saja. Namun setelah saya mengikuti kelas di bakingwork lebih dalam lagi dan didampingi oleh Chef Eric, untuk adonan martabak yang saya buat itu masih bisa digunakan keesokan harinya. Maksimal adalah 5 hari dari saya mengolah bahan baku dan disimpan secara benar di dalam chiller. Karena Chef Eric selalu memberikan tips dan trik bagaimana keamanan tangan itu tetap terjaga. Jadi untuk konsumsi ke customer pun masih layak untuk dikonsumsi. Dan alhamdulillahnya sampai dengan saat ini tahun 2022 gula boga masih tetap berdiri. Di saat orang-orang sulit untuk mencari pekerjaan dari inflasi semakin, nomor untuk inflasi semakin meningkat. Pendapatan yang saya terima dari saya mengikuti kelas memasak ini kurang lebih range 7 sampai dengan 30 juta. Kendala yang saya hadapi untuk saat ini naiknya bahan baku. Hampir 85 persen bahan baku naik. Dari mentega, margarin, tepung terigu, bahkan sampai dengan telur ayam. Jadi untuk saat ini ya saya merasa agak decline untuk penjualan saya. Tapi saya tidak putus asa, saya tetap berjualan dengan cara saya mengikuti bazar-bazar di kota Tangerang. Dikarenakan dari pemerintah kota Tangerang pun menyediakan fasilitas untuk UMKM kota Tangerang dengan booth yang disediakan secara gratis. Manfaat dari pelatihan kartu penerbit. prakerja di bakingwork.id saya memiliki salah satu produk unggulan untuk oleh-oleh kota Tangerang yaitu lapis brownies cappuccino serta saya terpilih menjadi calon binaan Bank Indonesia selain berjualan di toko, saya juga menjual produk saya melalui e-commerce yaitu Shopee Bukalapak dan selain lapis brownies cappuccino pun saya mengotak hati ke resep dari saya belajar yang sebelumnya dengan Chef Eric yang dalam bulan itu saya mencari tahu bagaimana cara membuat cookies dan saya saat ini membuat salah satu produk yaitu martabak cookies dari program kartu prakerja telah selesai, saya masih tetap dibimbing oleh bakingwork masih dibina oleh Chef Ely maupun Chef Eric melalui WhatsApp dan diberikan fasilitas saat itu 6 bulan free jadi saya bisa banyak tanya dengan Chef Eric bagaimana keamanan pangan yang benar serta banyak tips-tips yang saya tanyakan oleh Chef Eric melalui grup tersebut maupun pribadi untuk ada bakingwork di pelatihan kartu prakerja sehingga saya memiliki usaha martabak pilih badis dan lapis brownies cappuccino serta kue-kue lainnya jadi saya tidak menjadi ibu rumah tangga lagi dan saya memiliki usaha walaupun kecil namun menghasilkan bakingwork one stop baking solution dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.